Ini pertanyaan netizen ya, dan pertanyaan aku pribadi, tapi boleh ya. Cowok atau cewek? Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter, dokter Lee kayak siapa tuh. Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan ternyata. Satu, dua, tiga. Bisa lah, bim jadi apa. Saya cowok. Cowok ya. Udah bahagia fans MU, eh minit akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilangalamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada patungnya. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada gambarnya. Sahabat Tuhan Vila, datang lagi berita dari si Elia Miron ini ya. Dimana ada media nasional yang mulai mempertanyakan tentang si Elia Miron. Terutama tentang jenis kelaminnya. Maksud saya tentang jendernya si Elia Miron. Dan judulnya yang disampaikan oleh Viva.coit ini mulai agak benar ya. Dia mengatakan bahwa TikToker yang diduga hina Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berarti adalah sebuah ancaman bagi Elia Miron. Jangan sampai nanti dia diringkus oleh pihak kepolisian. Kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Elia Miron ini adalah betul-betul sebuah penistaan. Bentuk penistaannya seperti apa, nanti akan saya sampaikan videonya. Namun sebelumnya akan saya bacakan apa sebetulnya inti dari yang disampaikan oleh si Viva.coit ini ya. Dimana profil dan gender Elia Miron dipertanyakan. Nah, di dalam paragraf yang kesekiannya ini berbunyi begini. Pertanyaan seputar jenis kelamin Elia sempat menjadi misteri pada sebuah podcast bersama Dr. Richard Lee. Pertanyaan intisen tentang jenis kelaminnya diajukan dengan spontan Elia mengkonfirmasi bahwa dirinya seorang laki-laki. Meskipun penampilannya kadang membuat orang bingung. Kalau saya sih nggak bingung karena banyak sekali orang yang mengaku ya. Artinya banyak sekali serigala yang berbulu domba. Banyak juga kaum LGBT di mana dia laki-laki tetapi dia merasa bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Banyak juga kaum LGBT yang mengatakan bahwa dia merasa gendernya netral. Atau sebaliknya bahwa seorang perempuan merasa bahwa dirinya adalah laki-laki. Hari ini sudah terjadi lumrah di kaum kekristenan. Kalau mereka sudah menggeluti atau mereka sudah menganggap dirinya adalah bagian dari laki-laki. Itu biasanya mereka merasa bahwa dirinya itu bukan gender yang sebenarnya. Dia merasa bahwa gender ini adalah pemberian Tuhan tetapi dirinya menganggap gendernya itu seperti apa yang dia inginkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada laki-laki yang mengaku dirinya perempuan dan ada yang sebaliknya perempuan mengaku dirinya laki-laki. Makanya ketika Elia Miron ini di podcastnya Richard Lee mengaku bahwa dirinya adalah laki-laki, saya masih belum setuju sebelum kita melihat titiknya. Kenapa? Ada padanan banyak video di mana orang laki-laki mengaku bahwa dirinya adalah perempuan. Contoh berikut videonya. Dan ini sudah mulai menyebar di Indonesia. Kaum-kaum kayak begini mau kita tutup-tutupin atau mau bagaimanapun, mereka sebetulnya sudah eksis ada di Indonesia. Dan ini sangat berbahaya. Mari kita simak bersama videonya sahabat. Aku Minho. Minho. Kalau kakak? Kalau nama aku Bella. Bella. Kalau ada nama aslinya nggak, nama aslinya apa? Nama aku Rizky. Rizky. Kalau kakak? Iya, nama aku Ferry. Ferry. Nah, aku pengen nanya, ini kalian tinggal di mana nih? Kalau aku tinggal di Bekasi. Bekasi? Kalau aku tinggal di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Ini kalian ke Sudirman mau ngapain sih? Mau nyari jodoh. Mau nyari jodoh? Iya. Kalau kakakak nih? Aku sih cari temen juga. Tipe-tipe yang kakak cari tuh seperti apa sih? Yang jelas pastinya cuannya banyak. Terus bisa dipeluk-peluk. Terus bisa meluk aku juga. Ini yang paling penting. Nah, kalau kakak nih? Kalau aku sih yang pertama sih Seiman. Seiman? Iya. Ini tema penampilan kakak nih apa nih namanya? Nah, inilah tadi saya pikir adalah golongannya dari si Elia Miron ya. Kaum tulang lunak di mana kaum ini adalah kaum yang sangat dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan kaum yang paling sangat dilaknat juga oleh Allah SWT. Di mana mereka menyamankan dirinya dengan seorang wanita. Gayanya kelemah gemulai dan astagfirullahaladzim. Dan ini ada di Indonesia yang seperti ini ada ya. Ini bahaya ya. Jadi, saya menghimbau kepada kita semua. Mari kita jaga anak-anak kita. Jangan pernah sampai mereka itu mendapatkan tontonan yang seperti ini. Ini saya hanya mencampilkan contoh ya. Jadi, Anda harus terbuka mata bahwa sadari atau tidak yang demikian di Indonesia sudah mulai merebak. Termasuk si Elia Miron. Nah, kemudian kenapa saya menganggap bahwa si Elia Miron ini adalah? Genernya itu tidak jelas. Saya masih menganggap bahwa Elia Miron ini adalah perempuan. Ciri-ciri fisik Elia Miron. Yang pertama dari gerakan lemah gemulainya si Elia Miron. Dan ciri fisik yang paling nampak di Elia Miron adalah, sahabat boleh lihat di situ adalah tentang Jakun. Ya, di mana si Elia Miron ini kalau dia mengaku laki-laki, dia tidak memiliki Jakun. Jadi, anggapan saya bahwa si Elia Miron ini adalah seorang wanita yang mengaku laki-laki, mungkin sekitar 90% kuat dugaan saya bahwa Elia Miron ini adalah seorang perempuan. Nah, kembali ke topik awal bahwa apa sih yang didukakan terhadap si Elia Miron? Kenapa dia dianggap sebagai penista agama? Video yang mana yang dianggap sebagai penistaan agama? Dan berikut adalah videonya, sahabat. Citus Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya secara khusus pada surah Araf 157. Saya menemukan ayat-ayat injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu, hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antarumut beragama di Indonesia. Namun, meskipun kekristenan yang adalah yang tertua, sejak perubah kalah oleh bapak-bapak gereja, para rasul, dan para murid, tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada Nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data injil itu sendiri. Dimana tentu saja penggunaan ayat-ayat di dalam Taurat dan injil kekristenan oleh pihak non-kekristenan dan dijadikan sebagai pandangan teologis. Sekian, saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antarumut. Nah, di bagian inilah yang dianggap atau diperkirakan bahwa si Elia Miron ini melakukan penistaan agama. Dia meminta kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk merevisi surat atau ayat di dalam Al-Quran yaitu Al-A'raf 157. Al-Quran itu adalah murni 100% firman dari Allah. Tidak seperti kitabnya Anda yang tercampur dengan karangan penulis, yang tercampur dengan karangan wartawan, yang tercampur dengan karangan orang yang diduga jauh dan tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan ada yang mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah hasil penyelidikan. Jadi, bukan murni dari firman Tuhannya Anda. Saya tidak tahu Tuhannya Anda yang mana. Lalu, bagaimana tanggapan mengenai Al-Quran? Apakah bisa direvisi atau tidak? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz yang berikut ini. Yang merubah-rubah isi Al-Quran tidak ada yang mahluk. Walaupun satu halaman, satu jus, satu kuruf, tidak ada yang mampu hadirin. Karena apa? Allah yang menjaga Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga Al-Quran sampai hari kiamat kelam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hizir, surat ke-15 ayat ke-9. Inna lahlul nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya sampai hari kiamat kelam. Jadi tidak ada manusia yang mampu untuk merubah-rubah, berubah yang mengubah isinya. Kenapa Al-Quran ini dihafal oleh kita umat Islam? Khususnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. 1400 tahun yang lalu, ketika Al-Quran diturunkan hadirin, sudah banyak orang yang berupaya untuk mengubah-rubah Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Bahkan Allah memberikan tantangan hadirin. Dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-88. Al-Quran surat al-Quran surat al-Quran surat ke-66 ayat ke-88. Tidak ada yang membuat kerempuan dan maafiki. Katakanlah, Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu untuk membuat yang serupa dengannya. Meskipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah begitulah tanggapan dari Al-Quran sendiri bukan Ustadz ini ya Ustadz ini hanya membacakan apa yang disampaikan oleh Allah SWT Bahwa Al-Quran ini menantang siapapun silahkan manusia dari manapun golongan apapun Anda bersekutu dengan jin untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran dipersilahkan sama Allah Dan Allah menyampaikan bahwa tidak akan mampu mereka membuat satu ayat pun yang serupa dengan Al-Quran apalagi untuk merubahnya Bahkan mungkin yang dianggap Elia Miron ini Al-Quran itu adalah apa yang pernah dia lihat di toko buku Itu adalah mushaf sedangkan Al-Quran yang asli itu ada di dalam hafalan-hafalan para hafiz Al-Quran Kita tutup Wabilahitofiq walihidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh